Dewi Sungai Kuning jilid 2. Yan Bun menjawab dengan tenang. Aku adalah Ui Yan Bun, putra dari Ui Hao, dan aku datang mewakili ayahku. Dan ini, tetapi Tehian Hwa mendahuluinya. Dan aku adalah Wang Ho Sian Li, Dewi Sungai Wang Ho yang datang hendak menangkap buaya kecil berkepala busuk perempuan rendah, kawakan ku bunuh lebih dulu teriak mateksan dengan marah sekali. Yan Bun yang lebih berhati-hati dan tahu bahwa dengan sampokan ketika menangkis lontaran tombak Tian Hwa tadi maka ternyata bahwa kepala bajak itu memiliki tenaga besar dan kepandayan yang luar biasa juga, maka dia merasa bahwa kalau harus melayani pengeroyokan itu di atas papan terompah air, mereka tidak akan leluasa sekali. Maka dia lalu berkata kepada Tian Hwa, Tehian Moi, marilah kita mendarat saja, sebenarnya, gadis itu tidak jerih sama sekali walaupun harus melayani mereka semua di atas papan terompah air, Tetapi karena ia maklum bahwa Yan Bun memang belum mahir seperti dia menggunakan kepandayan itu, dan untuk membantahnya ia takut kalau-kalau membuat malu Yan Bun, maka ia lalu berkata keras, Hei, bajak-bajak kecil, kalau mau tahu kegagahan kami, kalian naiklah ke darat kalian telah terkurung, bagaimana hendak mendarat mateksan tertawa mengejek dan memberi isyarat untuk menyerbu. Maka perahu-perahu itu meluncur datang dan ujung-ujung senjata mereka digerakkan untuk menyerang Tian Hwa dan Yan Bun. Kedua anak muda itu telah bersiap dan keduanya telah mencabut pedang mereka. Dengan beberapa kali gerakan pedang saja, Yan Bun dan Tian Hwa telah membuat empat orang bajak tercebur ke dalam air, Maka kedua anak muda itu lalu menggerakkan tubuh dan melompati perahu yang telah kosong itu untuk melepaskan diri dari kepungan, lalu dengan enak sekali mereka menuju ke tepi. Mateksan dengan marah mengejar ke tepian bersama Su Hengnya. Ketika kepala bajak itu dan Su Hengnya serta orang-orangnya telah berada di tepi sungai, tiba-tiba seorang anak buah bajak menunjuk ke arah perahu Tian Bong Sian Jin. Mateksan yang memang berwatak curang dan licin segera memberi perintah kepada orang-orangnya, tangkap orang tua itu dan bawa dia ke es ini, Tapi jangan lukai dia kepala bajak Sima ini telah dapat menduga bahwa kedua anak muda utusan dari Ui Hau itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan hebat, maka ia telah mengambil keputusan jika dia dan Su Hengnya kalah, akan mengeroyuknya. Tetapi orang tua dalam perahu itu mungkin akan kabur dan memberi laporan kepada Ui Hau hingga datang bala bantuan, karena itu lebih baik orang tua itu ditawan lebih dulu. Dengan beberapa kali gerakan pedang saja, Yan Gun dan Tian Hwa telah membuat empat orang bajak tercebur ke dalam air. Mendengar perintah Mateksan ini, beberapa orang bajak dalam tiga buah perahu segera mendayung perahu ke arah. Perahu kecil di mana Tian Bong Sian Jin masih duduk berpeluk tangan tak bergerak. Ui Yan Gun dan Tian Hwa Ami lihat hal ini hanya tersenyum saja dan saling pandang. Para bajak segera mengurung kedua anak muda itu dan merupakan lingkaran besar, sedangkan kedua anak muda itu berdiri di tengah-tengah dengan sikap tenang sekali. Mateksan lalu maju dan membentak. Apakah kalian masih berkeras kepala dan ingin mampus di sini? Tujuh Ui Yan Bon pun maju dan berkata sabar, Orang muda Sima, kau ini benar-benar tidak memakai peraturan dan kesopanan sesama kaum sungai Telaga. Tanpa alasan dan sebab kau telah memusuhi ayahku, bahkan kau bunuh dua orang kami yang sedang mencari ikan. Bukankah hal ini sangat merendahkan namamu? Memang aku sengaja membunuh orangmu, habis kau mau apa? Kata Mateksan ketus, sedangkan suhengnya dan para anak buahnya terkekeh mentertawakan. Perbuatanmu itu berarti kau menantang pihak kami, maka sekarang aku mewakili ayah datang ke sini hendak mencoba sampai di mana kekuatanmu maka kau berani berlaku sewenang-wenang. Apakah kau hendak melakukan pengeroyokan atau kau berani melayani aku secara laki-laki? Marahlah Mateksan mendengar tantangan ini. Eh, anak kecil sombong, jangan kau kira kepandayanmu sudah tiada lawannya dengan hanya memiliki ginkang dan permainan kanak-kanak di atas air itu saja. Majulah kau kalau hendak berkenalan dengan Tiatnao Kim Gao setelah berkata demikian orang Sima itu mencabut kelolok besarnya yang berkilauan karena tajamnya. Tetapi sebelum kedua musuh itu bertempur, tiba-tiba terdengar suara ramai-ramai dari arah sungai. Mereka semua memandang dan terkejut melihat bahwa yang ramai-ramai itu adalah beberapa orang anak buah bajak datang sambil memikul bidu kecil di atas mana Tian Bong Sian Jing masih saja duduk bersedakap tak bergerak sambil memejamkan mata. Eh, mengapa kalian berbuat segila ini Mateksan membentak kepada seorang bajak yang berjalan paling depan? Bajak itu segera minta maaf kepada pemimpinnya dan menceritakan bahwa dia dan kawan-kawannya tidak sanggup mengeluarkan kakek itu dari perahunya. Telah dicoba oleh banyak orang tetapi tak seorang pun sanggup menggerakkan tubuh yang bagaikan membatu itu keluar dari perahu. Maka, untuk mentaati perintah Mateksan, dia dan kawan-kawannya lalu menggusur saja biduk itu ke tepi lalu mengangkat kakek itu dengan perahunya. Yan Mun dan Tian Hwa tertawa geli. Mateksan marah sekali dan mendekati Tian Bong Sian Jing di dalam perahunya yang kini telah diletakkan di atas tanah. Hi, orang tua, siapakah hengkah sebenarnya Tian Bong Sian Jing membuka matanya perlahan dan menjawab dengan tak acuh, Namaku Tian Bong, kalian hendak membawaku ke manakah Tian Hwa dengan keras berkata, Orang Sima, ketahuilah, dulu kakeku ini disebut orang Wang Ho Suimo. Terkejutlah Mateksan mendengar ini, juga semua anak buah bajak. Lebih-lebih para bajak yang tadi memaksa Tian Bong Sian Jing mendarat, mereka ini menggigil dan wajah mereka pucat sekali, Bahkan tiga orang anak buah bajak yang telah lama menjalankan pekerjaan itu dan cukup kenal dengan nama Wang Ho Suimo, Segera maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Bong Sian Jing sambil mengangguk-anggukan kepala minta ampun. Lau King Ho Suimo melihat lagak tiga orang bajak itu menjadi sangat sebal dan dia yang belum pernah mendengar. Nama Wang Ho Suimo lalu memajukan kaki dan tiba-tiba kedua tangannya memukul ke arah kepala Tian Bong Sian Jing dari kanan-kiri. Lau King Ho Suimo hendak memperlihatkan kepandainya dan ingin sekali memukul mati kakek yang agaknya terkenal dan ditaati itu, Maka datang-datang dia mengirimkan serangan maut dalam gerak tipu dewa mabuk menuangkan arak. Tetapi, kakek tua yang tampak tenang-tenang saja itu tiba-tiba mengebutkan kedua lengan bajunya ke arah tangan Lau King Ho Suimo yang luncur maju Dan tepat sekali ujung lengan bajunya menyambar ke arah jalan darah di pergelangan lengan Ho Suimo itu. Bukan main terkejutnya Lau King Ho Suimo sehingga dia buru-buru menarik kembali kedua tangannya, karena kalau diteruskan, belum sampai kepalanya mendarat di kepala lawan, dia akan tertotok terlebih dulu. Dia tahu betapa hebat ujung lengan baju itu, karena anginnya telah terasa dan membuat urat tangannya kesemutan. Diam-diam dia mengeluarkan keringat dingin karena maklum bahwa kakek itu benar-benar berilmu tinggi sekali. Tian Bong Sian Jin tersenyum sabar sambil berkata perlahan. Eh, Ho Suo, kau mau apakah Lau King Ho Suo mi loncat mundur dengan malu, dan pada saat itu Tian Hwa maju dan memakinya. Bangsat gundul jangan kau berani mengganggu kakeku kepala gundul itu menjadi marah dan dia melepaskan sabuknya yang ternyata terbuat daripada baja lemas dan merupakan John Tian yang kuat. Tanpa banyak kata lagi dia lalu menyerang Tian Hwa yang sudah siap dengan pedang di tangan. Dan pada saat itu juga, Ma Tek San juga sudah mulai bertempur dengan Ui Ye An Bun. Ma Tek San dan Lau King Ho Suo memang memiliki kepandayan yang tinggi dan ganas, ditambah lagi tenaga mereka besar. Tetapi kini mereka menghadapi dua orang muda gemblengan Tian Bong Sian Jin yang telah menurunkan ilmu silat tinggi kepada kedua muridnya itu, maka baru bertempur beberapa puluh jurus saja keduanya telah terdesak hebat oleh pedang Tian Hwa dan Yan Bun. Ma Tek San yang selalu berpikir jahat ketika mendapat kenyataan bahwa kedua lawannya itu benar-benar lihai, segera berseru kepada anak buahnya yang masih berdiri mengelilingi lapangan pertempuran itu. Hayo kamu semua lekas dan tuh menangkap dua setan ini suara Ma Tek San yang keras terdengar berpengaruh dan tidak seorang pun di antara anak buahnya yang berani menentang atau mengabaikan perintah ini, karena mereka sudah mengenal kekejaman Ma Tek San dengan senjata-senjata tajam di tangan, mereka bergerak maju untuk mengeroyok. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras sekali. Kalian semua mundur inilah bentakan Tehian Bong Sian Jen yang masih duduk di dalam perahunya. Suaranya lebih keras dan nyaring dibanding suara Ma Tek San sehingga para bajak terkejut dan sebagian besar mundur. Tehapi sebagian lagi tetap maju karena mereka lebih takut kepada pimpinan mereka yang kejam. Mundur kalian. Kalau tidak, tangan Wang Ho Suyimo ikut berbicara ancaman ini berhasil juga, karena lebih 20 orang yang pernah mendengar nama ini segera mundur dan melihat ke arah orang tua itu dengan hormat. Tapi masih ada juga yang berani maju dengan maksud mengeroyok Tian Hwa dan Yan Bun. Tapi Tian Bong Sian Jin mengangkat tangan dan mengayunkan tangannya ke arah mereka dan pada saat itu, juga beberapa orang bajak berteriak-teriak sambil melepaskan senjata mereka, karena ternyata sambil duduk di perahunya kakek itu telah merauk segenggam pasir kasar dan mempergunakan pasir itu sebagai senjata rahasia. Ternyata pasir kasar yang hampir menyerupai kerikil itu telah memecahkan kulit tubuh mereka yang tersambit sehingga mengeluarkan darah dan rasanya perih sekali. Melihat kelihayan orang tua itu, para bajak menjadi ketakutan dan tidak berani maju lagi. Sementara itu, Tian Hwa yang memainkan pedangnya secara cepat sekali telah berhasil mengurung laukeng Hwa Sioh sehingga Hwa Sioh itu hanya dapat menangkis saja tanpa dapat membalas sedikit pun juga. Tian Hwa, jangan membunuhnya Tian Bong Sian Jin berteriak dan Tian Hwa lalu mengubah gerakan pedangnya dengan secepat tilat. Dia menggunakan ujung pedang menusuk ke arah jalan darah di tenggorokan lawan dengan gerak tipu burung kepinis mematuk ikan. Karena gerakan ini cepat sekali, maka laukeng Hwa Sioh hampir saja tak dapat mengelakkan diri, tetapi masih ingat untuk melempar diri ke belakang sehingga dia terjengkang, tapi terhindar dari maut. Pada saat dia belum dapat memperbaiki kedudukannya, sepasang kaki Tian Hwa bergerak cepat dan jontiannya terlempar karena tendangan kaki kiri Tian Hwa, sedangkan ujung sepatu kanan gadis itu mampir di pundaknya menendang jalan darahnya sehingga dia berteriak keras dan merasa betapa pundaknya sakit sekali sampai meresap ke ulu hati. Masih untung bagi laukeng Hwa Sioh bahwa Tian Bong Sian Jin dalam saat yang tepat telah mencegah cucunya untuk menghabiskan jiwa Hwa Sioh itu sehingga gadis itu tidak menggunakan ujung sepatu untuk menendang tempat kematian, maka Hwa Sioh itu hanya menderita luka dalam dan patah tulang pun gak saja. Tapi rasa sakit cukup membuat dia roboh pingsan. Sementara itu, Ui Yang Gun juga berhasil merobohkan lawannya. Pemuda ini merasa sakit hati dan marah sekali kepada Mateksan yang telah berlaku kejam membunuh dua orang anak buah ayahnya, maka dia tidak mau memberi hati sedikitpun. Dia mengeluarkan ilmu pedangnya yang hebat dan mendesak terus sehingga lawannya bertempur sambil mundur berputar-putar. Napas Mateksan telah terengah-engah dan wajahnya telah menjadi pucat. Pada saat yang tepat, Yah Bun memutar pedangnya sedemikian rupa dalam gerak tipu airombak menampar karang dan serangan yang dahsyat dan ganas ini datang bergulung-gulung bagaikan ombak samudera sehingga tak dapat ditangkis lagi oleh Tia Tau Kim Gekima. Teksan dengan teriakan menyeramkan, kepala bajak yang jahat itu roboh terguling setelah tertembus pedang Yan Bun. Maka binasalah orang Sima ini. Para anak buah bajak laut Mi lihat betapa kedua kepala mereka dengan mudah terbunuh oleh Tian Hwa dan Yan Bun segera mengangkat senjata hendak mengeroyok, tapi lagi-lagi Tian Bong Sian Jin membentak keras. Kalian masih belum tak luk? Siapa melawan berarti mati setelah berkata demikian, kakek itu berdiri dan tubuhnya yang tinggi tampak angker menakutkan. Memang nama Wang Ho Sui Mo sudah merupakan sesuatu yang menakutkan mereka, apalagi melihat betapa kepandaian tiga orang itu hebat sekau, maka para bajak itu segera menjatuhkan diri berlutut meminta ampun. Kalian dengarkan baik-baik. Berpuluh tahun yang lalu aku telah adakan aturan-aturan dan larangan-larangan bagi para bajak di Wang Ho untuk bekerja dengan mengenal aturan dan memilih orang yang patut dijadikan korban. Tapi orang Sui Mo ini telah melanggarnya, dan lihat, apa yang menjadi akibatnya saat ini. Harus kalian ketahui bahwa jika ada yang tidak mentaati aturan dan bertindak sewenang-wenang, tak usah aku sendiri turun tangan, pasti ada saja yang akan mewakili aku memberi hajaran kepada pelanggar itu. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang gagah yang kesemuanya siap sedia membasmi kejahatan. Nah, kalian sekarang boleh memilih kepala baru, Tapi awas, jangan sekali-kali pelanggaran seperti yang telah dilakukan orang Sima ini kalian ulangi setelah memberi nasihat-nasihat kepada para bajak. Tian Bong Sian Jin mengajak Tian Hwa dan Yan Bun untuk kembali ke kampung. Mereka disambut Tui Hao yang mendengarkan cerita putranya dengan gerang dan bangga sekali. Setelah bermalam di situ beberapa hari lagi, Tian Bong Sian Jin lalu mengajak cucunya meninggalkan kampung itu. Mereka berdua memang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap berpindah-pindah dan sebagian besar dari waktu mereka digunakan untuk mendayung perahu, menangkap ikan dan mengunjungi kawan-kawan dan orang-orang kampung yang tinggal di sepanjang sungai Wong Ho yang panjang itu. Beberapa bulan kemudian, ketika Tian Bong Sian Jin dan Tian Hwa sedang menjalankan biduk mereka perlahan di sepanjang tepi sungai yang airnya tenang dan hawa udara pada pagi hari itu sangat baiknya, Tian Hwa kembali mengulangi pertanyaannya yang telah berkali-kali diajukan kepada kakeknya itu. Kong Kong, ku harap kali ini rongkong menaruh kasihan kepadaku. Dulu kongkong berjanji akan membuka rahasia ini kepadaku setelah aku dewasa dan memiliki kepandayan. Nah, sekarang aku telah berusia 17 tahun, dan tentang kepandayan, kiranya tidak esia-sia kongkong mengajar padaku. Kong Kong, beritahukanlah kepadaku siapa sebenarnya ayah dan ibuku. Pada kalimat terakhir ini suara Tian Hwa menjadi perlahan dan mengharukan sehingga Tian Bong. Tian Jin menghela napa sedih, karena dia bingung sekali. Bagaimana dia harus menceritakan kalau dia sendiri pun tidak mengenal dan tidak tahu siapa orang tua gadis itu? Dia teringat betapa dulu pernah bertemu dengan wanita cantik dalam mimpi, maka karena tiada jawaban lain, dia menjawab, Tian Hwa, cucuku. Sebetulnya kalau menurut kehendakku, tak usah kau pergi mencari orang tuamu karena aku sangat merasa ragu apakah kau akan berhasil. Tapi, kalau aku larang kau melakukan hal ini, berarti bahwa aku adalah seorang yang tidak berbudi dan hanya mementingkan diri sendiri saja, kakek itu menghela nafas lagi dan melanjutkan kata-katanya sambil menatap wajah cucunya yang sangat dikasehinya itu. Tian Hwa, terus terang saja aku ulangi, bahwa aku selama hidup belum pernah bertemu muka dengan kedua orang tuamu. Tapi aku pernah bermimpi dan melihat ibumu, sepasang macu gadis itu berkilat dan wajahnya berseri. Ibuku kata-kata ibu ini sangat asing baginya dan sangat mesra. Bagaimana rupanya dan di mana dia? Kongkong tanyanya cepat. Ibumu adalah seorang wanita yang cantik sekali dan di atas bibirnya sebelah kiri terdapat sebuah tanda tahilalat hitam yang kecil. Wajah ibumu itu seperti, seperti, kau sendiri, Tian Hwa, dan melihat dari pakaian yang dipakainya, ia adalah seorang bangsawan, Kongkong, kenapakah aku harus mencarinya? Tanya Tian Hwa. Tian Hwa, inilah yang sangat menyusahkan hatiku. Kalau aku sendiri mengetahui di mana adanya orang tuamu, agaknya sudah dulu-dulu ku cari mereka. Tapi aku hanya bertemu dengan ibumu dalam mimpi, dan aku tidak tahu di mana tempat tinggal mereka, kakek ketua ini lalu menundukkan muka. Dan tidak berani menentang wajah cucunya, karena dia maklum betapa kata-katanya ini sangat menusuk hati dan menghancurkan pengharapan gadis itu. Dia hanya mendengar isak tangis Tian Hwa yang berusaha sekuat tenaga menekan perasaan dan menahan tangisnya. Kongkong, bukankah para bangsawan bertempat tinggal di kota raja saja? Akhirnya gadis itu bertanya setelah mereka diam untuk beberapa lama. Kini barulah kakek itu berani mengangkat muka memandang wajah cucunya dan hatinya seperti dikerat pisau ketika melihat betapa wajah cucunya tampak pucat dan di kedua pipinya mengalir air matu yang bening. Tian Hwa, memang di kota raja banyak sekali terdapat bangsawan tinggi, tapi di antara ribuan para bangsawan itu, yang manakah keluarga yang kita maksudkan? Ahaha, seakan-akan mencari setitik air dalam sungai Wongho. Semenjak terjadinya percakapan ini, wajah Tian Hwa nampak selam muram dan tidak bergembira sedikit pun seperti biasanya sehingga dianggiam Tian Bong Sian Jin merasa khawatir sekali. Malam hari itu mereka bermalam dalam sebuah biar rusak yang telah lama kosong, dan yang berdiri di pinggir sungai dalam sebuah hutan yang sunyi. Karena hatinya sedih dan terharu melihat cucunya, maka Tian Bong Sian Jin tekun bersama di untuk menenteramkan hati dan pikiran sehingga seakan-akan mati duduk dan tak bergerak bagaikan sebuah patung batu. Ketika pada keesokan harinya dia sadar, dia merasa tidak enak hati seakan-akan ada sesuatu yang terjadi. Dan benar saja, karena Tian Hwa, cucunya yang semenjak berusia tiga hari tak pernah terpisah. Darinya itu, telah pergi dengan diam-diam. Gadis yang dikasihnya itu pergi dengan dekat hendak mencari orang tuanya, dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang kini dia pegang di dalam kedua tangannya yang gemeter dan keriputan, sambil dibacanya dengan terharu. Kongkong, mohon beribu ampun bahwa aku terpaksa pergi karena tak tahan melawan desakan hati untuk mencari ibu dan ayahku. Aku pergi ke kota raja dan takkan kembali sebelum bertemu dengan mereka. Cucumu Tian Hwa A Tian Bong Sian Jin menghela nafas dalam-dalam. Hasrat hatinya hendak segera menyusul, tapi dia menggeleng-geleng kepala tanda tidak menyetujui kehendak hati sendiri ini. Kalau tidak menyusul, maka gadis itu tentu akan kecewa dan menganggap dia menghalang-halangi maksudnya. Pula, Tehian Hwa A sudah memiliki kepandayan tinggi dan dia tak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Yang dia cemaskan adalah bahwa gadis itu takkan mungkin bertemu dengan kedua orang tuanya, karena dia sendiri tidak percaya bahwa wanita yang dilihatnya dalam mimpi itu benar-benar ibu Tian Hwa A. Gadis itu tentu takkan dapat menemukan orang tuanya di kota raja dan akan kecewa hati. Inilah yang dikhawatirkan. Kini Tian Bong Sian Jing merasa sunyi, sunyi sepi yang biasanya mengamankan hati menyedapkan perasaan itu kini berubah menjadi sunyi yang menyayat hati, yang menimbulkan kenangan-kenangan sedih, kesunyian seorang yang kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dikasihaninya. Kakek tua yang gagah perkasa itu akhirnya menundukkan kepala dan memejamkan mati sambil menahan nafas untuk melawan gelora yang mengamuk di dalam dirinya dan membuatnya lemas. Kira-kira setengah bulan kemudian, Tian Bong Sian Jing mengunjungi Ui Hao dan kepala bajak ini kaget sekali mendengar tentang perginya Tian Hwa A. Ah, mengapa suhu tidak menahannya? Kemana kehanak itu pergi? Ahaha, bagaimana kalau terjadi sesuatu Tian Bong Sian Jing hanya tersenyum? Setelah beberapa hari lewat, orang tua ini dapat juga menetapkan hatinya dan melenyapkan rasa sedih yang menyerangnya. Ia akan selamat. Kepandainya cukup untuk menjaga diri, sementara itu, ketika mendengar tentang perginya Tian Hwa A. ke kota raja, Ye An Bun merasa terkejut sekali. Ia merasa seakan-akan hatinya terbawa pergi oleh gadis itu. Dengan lemas ia meninggalkan Tian Bong Sian Jing dan ayahnya, tanpa berkata sesuatu, dan masuk ke kamarnya. Tiba-tiba saja dia merasa bahwa gadis itu sungguh merupakan arti yang besar sekali baginya. Dan pada keesokan harinya, semua orang kaget dan bingung karena Ye An Bun tahu-tahu telah pergi dengan sebuah biduk tanpa memberitahukan sesuatu kepada semua orang. Tapi Ui Hao dan Tian Bong Sian Jing saling pandang dengan penuh pengertian. Mereka ini tanpa mengeluarkan sepatah katapun, telah dapat menduga bahwa Ye An Bun tentu pergi menyusul Tian Hwa A dan mereka tahu pula apa artinya perbuatan pemuda itu. Diam-diam Ui Hao menarik nafas dan dia berkata kepada Tian Bong Sian Jing. Alangkah baiknya kalau dulu-dulu kita jodohkan kedua anak itu Tian Bong Sian Jing hanya tersenyum dan berkata perlahan. Ui Hao, jodoh tak dapat dipaksakan. Kita orang-orang tua menunggu saja dan melihat perkembangan terlebih jauh. Sementara itu, biarlah kita doakan agar mereka dapat bertemu dan dijauhkan dari segala bencana. Tian Hwa A pergi Mi lakukan perjalanannya dengan hanya membawa sebungkus pakaian dan sebatang pedang. Ia pernah diberitahu kaketnya bahwa letak kota raja adalah di sebelah utara, maka ia langsung menuju ke utara dengan menggunakan ilmu lari cepat. Karena ia biasanya melakukan perjalanan dengan berperau dan di sepanjang sungai Huang Ho, kini Mi lalui gunung-gunung dan lembah-lembah yang penuh dengan tamasya alam yang jauh bedanya dengan pemandangan di sepanjang sungai, hatinya tertarik dan gembira sekali, seperti seorang kanak-kanak yang mendapat barang permainan baru. Setelah berjalan dua hari, ia tiba di sebuah kampung yang makmur, dengan ruang-rumah yang bagus. Ternyata bahwa tanah di sekitar kampung itu subur dan menghasilkan banyak palawijas sehingga memakmurkan para petani di kampung itu. Tanah-tanah di sekitar kampung itu terbagi rata di antara para petani sehingga di situ tiada terjadi pemerasan tenaga seperti halnya di kampung-kampung yang terdapat tuan tanah yang menguasai seluruh sawah ladang dan para petaninya hanya buruh tani belaka. Di kampung luncuan ini, para petani memiliki sedikit tanah yang hasilnya cukup untuk menghidupkan semua keluarga dan mereka hidup dengan rukun dan damai, saling tolong, dan membuat kampung itu menjadi sebuah tempat kediaman yang sangat menyenangkan mereka. Kampung itu hanya didiami keluarga-keluarga tan dan ongiel masih terikat kekeluargaan pula karena pemuda-pemudi kedua turunan ini banyak yang terikat sebagai suami-istri. Ada juga pendatang dari keturunan lain, tapi pendatang-pendatang baru ini pun taat dan tunduk kepada kerukunan yang telah ada dan menambah kekuatan dan persatuan kampung. Kepala kampung di situ adalah seorang tua bernama Tan Hoxan yang terkenal adil dan bijaksana sehingga dicintai dan dihormati orang-orang kampung. Akan tetapi, setelah beberapa pekan ini terjadi perubahan hebat sekali di kampung. Itu, sebetulnya yang sangat berubah dan membuat orang-orang kampung merasa heran dan penasaran adalah kepala kampung itu sendiri. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya orang-orang kampung melihat betapa Tan Hoxan sekarang berubah menjadi pemeras rakyat yang luar biasa. Kepala kampung yang bertahun-tahun dianggap sebagai seorang pemimpin yang cakep dan baik, tiba-tiba berubah menjadi seekor serigala yang ganas. Dia menetapkan pajak hasil sawah yang sangat berat karena tujuh bagian hasil sawah harus diserahkan kepadanya dengan alasan untuk disetorkan kepada pembesar atasan di kota Raja Tiga. Tidak juga peternak-peternak dikenakan pajak berbesar sekali, sehingga dalam beberapa pekan saja keadaan kampung itu menjadi berbeda sekali. Kegembiraan lenyap digantikan oleh kedukaan dan keheranan. Tiada seorang pun berani menegur, karena pernah seorang mencoba untuk menegur kepala kampung itu tapi hasilnya orang itu sendiri ditahan dan katanya dikirim ke kota Raja karena dianggap memberontak terhadap pemerintah. Ketika hendak memasuki kampung itu Tian Hwa melewati sebuah hutan dan di situ ia melihat mayat seorang laki-laki tua yang sudah rusak karena diganggu minatang hutan. Karena pemandangan ini maka ia berlaku hati-hati dan menganggap bahwa kampung yang dimasukinya ini tentu bukan kampung yang aman dan baik. Ia mencoba mencari rumah penginapan, tapi sungguh mengherankan, dua buah rumah penginapan kecil yang biasa dibuka, kini tertutup dan tidak menerima tamu. Maaf, Nona, rumah penginapan tidak dibuka lagi, kata seorang bekas pelayan rumah penginapan itu. Mengapa tidak kami tidak kuat membayar pajak demikian pun, ketika Tian Hwa hendak pesan makanan di sebuah rumah makan yang telah ditutup, ia mendapat jawaban serupa. Keadaan kampung itu membuat ia merasa curiga dan menduga pasti ada apa-apa. Ia bertanya kepada seorang yang tampak muram dan duduk di depan rumahnya. Maaf, Lopeh, aku baru saja mendengar bahwa orang-orang takut berusaha karena dikenakan pajak. Sebetulnya siapakah yang mengadakan pajak-pajak besar itu, Lopeh orang tua itu memandangnya dengan metel, terbelalak, kemudian setelah ia menengok ke kanan-kiri, dia segera mempersilahkan Tian Hwa masuk, lalu mengunci pintu rumahnya. Sio Chia, kau agaknya seorang luar kampung dan agaknya kau seorang yang biasa merantau karena kau membawa-bawa pedang di punggung. Di kampung ini jangan kau bicarakan sembelarangan saja, ada apakah? Lopeh tanya Tian Hwa aheran. Orang tua itu lalu menceritakan betapa kepala kampung yang tadinya berbudi dan adil itu kini berubah menjadi pemeras rakyat yang kejam. Tian Hwa aheran lalu menceritakan bahwa ia telah melihat mayat di dalam hutan. Ketika Empek itu mendengar tentang hal ini, dia segera bertanya tentang keadaan mayat itu, tentang pakaian dan lain-lain. Setelah mendengar keterangan Tian Hwa aheran bahwa mayat itu memakai baju biru dan celana abu-abu, orang tua itu menjadi pucat dan berseru. Kalau begitu, dia adalah Chun Sam Chun Sen. Siapakah Chun Sam itu? Lopeh tiba-tiba kakek itu menangis dan istrinya yang juga berada di es itu ikut pula menangis. Chun Sam adalah adikku, kemudian kakek itu menceritakan betapa Chun Sam ditangkap karena berani mencela kepala kampung dan katanya dikirim ke kota raja diadukan karena dianggap pemerontak. Kalau begitu semua itu bohong belaka, kakek itu mengeluh. Chun Sam bukan dibawa ke kota raja, tapi dibawa ke hutan dan dibunuhnya, kemudian kakek itu lalu berlari keluar untuk mengajak kawan-kawan mengambil dan mengubur mayat adiknya itu. Sementara itu, Tian Hwa aheran merasa gemas dan marah sekali. Ia menganggap perbuatan kepala kampung itu sewenang-wenang dan mau tidak mau ia harus turun tangan dan mencampuri perkara penasaran ini. Dengan hati panas ia lalu mencari rumah kepala kampung itu. Tapi ternyata bahwa gedung kepala kampung yang bercat kuning itu pun tertutup pintunya. Ia mengetuk dengan keras dan pintu dibuka oleh seorang pengawal bersenjata golok yang bertubuh tinggi besar dan membentaknya. Bang Sat kurang ajar dari mana berani mengganggu rumah kami tapi ketika ia telah membuka pintu dan melihat bahwa yang datang adalah seorang gadis yang cantik sekali, wajah yang tadinya tampak kejam itu berubah dan kini orang tinggi besar itu tersenyum-senyum ceriwis dan menyebalkan. Eh, Nona, kau hendak mencari siapakah Tian Hwa merasa curiga sekali melihat orang ini. Terang bahwa ia bukan orang baik-baik, mengapa bisa menjadi pengawal di tempat ini? Pula, orang ini tadi menyebut rumah kami yang sudah tidak selayaknya bagi seorang pengawal menyebut rumah seorang kepala kampung. Ia hendak menerjang, tapi dapat mengendalikan nafsu marahnya, lalu bertanya. Kau siapakah orang tinggi besar itu memperlebar senyumnya? Aku adalah seorang penjaga keamanan di sini. Apakah Nona hendak bertemu dengan Cungcu Tian Hwa mengangguk? Ya, tolong panggil keluar Cungcu kampung ini, aku hendak bertemu dengan dia. Orang tinggi besar itu tersenyum lagi. Tunggu sebentar, Nona, hendak kulaporkan ke dalam. Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam dan tak lama kemudian keluar dan berkata, Kau dipersilakan masuk menghadap di dalam, Nona, Tian Hwa mengikuti penjaga itu memasuki ruang dalam dan berlaku hati-hati karena ia tetap menaruh kecurigaan besar. Mereka tiba di ruang dalam yang cukup luas dan di atas sebuah kursi di belakang mejanya duduk seorang laki-laki tua. Dengan memandannya sekilas saja Tian Hwa tahu bahwa orang itu adalah seorang terpelajar dan baik hati, tapi sepasang matanya redup dan layu seakan-akan menderita hebat di dalam batinnya. Ketika melihat ia datang, orang tua itu bersikap sombong dan angkuh, tapi Tian Hwa yang bermata tajam sering menerima wajangan dari kakeknya dapat mengenal wajah dan sifat manusia, maka taulah ia bahwa sikap itu adalah paksaan belaka. Sio Chia, kau siapakah, datang dari mana dan ada keperluan apa mencari aku? Tanya Tan Chung Chu dengan suara angkuh. Chung Chu, maafkan kalau aku mengganggumu. Aku adalah seorang perantau yang kebetulan lewat di kampung ini, tapi keadaan ganjil yang terjadi di kampungmu membuat aku merasa tidak enak dan aku harus menegurmu. Wajah kepala kampung itu berubah pucat, agaknya merasa cemas dan marah. Sio Chia, kau seorang muda janganlah mencampuri urusan pemerintahan. Lebih baik pergilah dari kampungku dengan aman, Tan Chung Chu. Kau berlaku kejam sekali dengan memerasa rakyatmu sendiri, menghisap orang-orang kampung yang mengangkatmu menjadi kepala. Tidak tahukah kau bahwa dengan peraturanmu yang sewenang-wenang menjatuhkan pajak besar itu membuat banyak orang-orangmu menderita kelaparan? Tidak dengarkah kau betapa mereka mengeluh dan menangis karena peluh dan darah yang mereka peras di ladang ternyata kau rampas hasilnya? Apakah ini adil? Kau sebagai seorang pemimpin seharusnya membimbing mereka ke jalan kebahagiaan, tapi kau bahkan menggunakan hak dan kekuasaanmu untuk memburu nafsu, mengenakan diri sendiri tanpa mempedulikan keadaan orang lain. Damlah, diamlah. Kau, kau keluar dari sini Tan Chung Chu berteriak keras sedangkan wajahnya makin pucat. Tidak. Aku takkan keluar sebelum bicara habis, sebelum kau mengubah kelakuanmu yang tiada bedanya dengan seorang perampok rendah. Kau bahkan berani menangkap seorang kampung yang memperingatkanmu dan membunuhnya apa? Kau membohong. Aku tak pernah membunuh orangku, bibir gadis itu tersenyum sindir. Oh, begitukah? Dimanakah Cun Sem sekarang? Coba kau terangkan kata Tian Hwa. Tan Chung Chu berkata sungguh-sungguh. Jun Sen, ah, dia, dia telah memberontak, maka dikirim ke kota raja agar diadili, ah, jangan berpura-pura. Kau bukan mengirim dia ke kota raja, tapi kau mengirim dia ke hutan dan kau bunuh dia di sana. Kau telah menyuruh orang-orangmu membunuhnya. Aku sendiri melihat jenazahnya di hutan apa Tan Chung Chu berteriak dengan wajah pucat dan matlah, terbelalak. Dia, di, dibunuh dan pada saat itu, dari balik pintu sebelah dalam keluarlah berloncatan lima orang, dan orang tinggi besar yang tadi membuka pintu untuk Tian Hwa terdapat juga di antara mereka. Seorang pendek gemuk yang matanya jeling berkata, Cung Chu, budak perempuan ini kurang ajar dan memerontak apakah harus ditawan? Tapi Tan Chung Chu berdiri dengan tubuh gemetar dan bahkan bertanya kepada si gemuk pendek itu. Kau, kau apakan si Cun Sem si gemuk pendek tersenyum dingin? Nanti saja kita bicarakan soal itu, sekarang kita bereskan dulu budak hina ini katanya. Tidak, tidak. Kau, kau pembunuh kejam, kau perampok jahat si gemuk pendek itu membelalakan matanya dan secepat kilat tubuhnya yang gemuk itu bergerak dan pedangnya berkilauan meluncur ke arah dadat Tan Chung Chu. Tapi Tian Hwa telah siap sedia, maka ia mendahului si gemuk itu, dan sekali berkelebat ia berhasil menyambar tangan Tan Chung Chu dan menariknya sehingga terluput dari tusukan si gemuk pendek. Tan Chung Chu segera bersembunyi di belakang tubuh gadis itu karena tahu bahwa Tian Hwa adalah seorang gadis pendekar yang mungkin akan dapat menolongnya. Li Hiap, kau berhati-hatilah. Mereka adalah perampok-perampok kejam dan ganas yang telah lama menguasai dan mengancam ku kata kepala kampung itu. Tian Hwa mengangguk-angguk dan bertolak pinggang sambil menghadapi lima orang yang berwajah ganas itu. Hektometer, hektometer. Sudah kuduga begitu. Jadi kamu perampok-perampok Hina ini dengan secara pengecut sekali telah memaksa Chung Chu melakukan semua pemerasan ini? Sungguh rendah, tapi hari ini aku tentu akan menamatkan riwayatmu yang kotor ini Buddha Ahina. Tidak tahukah kau dengan siapa kau berhadapan teriak orang tinggi besar yang menjadi pengawal tadi? Tentu saja aku tahu. Kalian berlima adalah calon-calon makanan api neraka. Perempuan sombong. Kau masih begini muda tapi mau besar kepala. Ketahuilah, kami adalah Buasaning Goheng, lima raja dari gunung Buasan, maka jangan harap kau akan dapat keluar dari gedung ini dengan selamat kata si gemuk pendek yang agaknya menjadi pemimpin mereka. Tian Hwa tersenyum menyindir. Siapa takut pada siluman dari Buasan? Hari ini kalian lima ekor siluman bertemu dengan aku, Wong Ho Sian Li, dan akulah yang akan mengirim kalian pulang ke asalmu. Bangsat perempuan sombong si tinggi besar meloncat maju kedua tangan terulur dengan maksud hendak menubruk dan memeluk gadis jelipa itu dan membuatnya malu. Tapi dengan cepat Tian Hwa meloncat berputar ke kiri dan kaki kanannya cepat menendang ke arah lambung kanan lawan. Si tinggi besar terkejut sekali karena sama sekali tidak menduga bahwa gadis jelipa itu dapat bergerak secepat itu sehingga hampir saja lambungnya berkenalan dengan ujung sepatu. Cepat tangan kanannya bergerak hendak memaut dan menangkap kaki Tian Hwa, tapi ternyata tendangan itu hanya pancingan belaka. Ketika tangan kanan si tinggi besar itu bergerak hendak menangkap kakinya, ia cepat memutar ujung kakinya dan dengan dua jari tangan dikembangkan ia menusuk kedua mat celawan. Sekali lagi si tinggi besar terkejut dan buru-buru meloncat mundur dengan keringat dingin membasai jidatnya. Melihat betapa anak perempuan itu benar-benar lihai, kelima raja gunung buahasan itu mencabut senjata mereka dan maju menyerang. Kini mereka tidak ada hasrat untuk menangkap gadis cantik itu lagi, mereka hanya ingin membunuhnya secepat mungkin karena gadis ini merupakan bahaya dan halangan besar bagi usaha mereka. Tapi Tian Hwa tidak menjadi takut, bahkan ia merasa gembira sekali melihat berker depannya senjata-senjata musuh. Ia cepat mencabut pedangnya sendiri dan sebentar saja sinar pedangnya menari-nari dan bergulung-gulung mengurung kelima perampok itu. Dengan ilmu pedang Kuan Im Kiam Hoat, ia dapat melayani kelima lawannya dengan baik, bahkan dapat membuat mereka itu repot sekali. Kemudian Tian Hwa mengubah permainannya dan mainkan ilmu pedang gubahan kakeknya yang disebut Wong Ho Kiam Hoat. Ilmu pedang ini tampaknya tenang-tenang saja tapi mendatangkan tenaga yang luai biasa kuatnya, dan kadang-kadang tampak buas dan bergulung-gelung, lalu tenang-tenang lagi, sehingga sama dengan sifat dan pergerakan aliran air sungai Wong Ho, tapi yang di dalamnya mengandung gerak tipu mematikan. Dengan gerak tipu baru ini sebentar saja Tian Hwa dapat merobohkan tiga orang pengeroyok. Sementara itu, melihat bahwa lima orang yang selalu mengancamnya dan membuatnya tidak berdaya itu kini bertempur melawan Tian Hwa, diam-diam Tan Chung Chu berlari keluar dan berteriak-teriak minta tolong kepada orang-orang kampung. Semua orang kampung ketika mengetahui bahwa di gedung kepala kampung ada perampok, lalu datang membawa senjata masing-masing dan menyerbu. Mereka melihat betapa tiga orang perampok telah roboh mandi darah dan yang dua sudah terdesak hebat. Tanpa ampun lagi tiga orang perampok yang belum mampus tapi sudah terluka oleh pedang Tian Hwa itu, lalu dikeroyok dan tubuh mereka hancur di bawah hantaman dan bacokan orang-orang kampung. Dua orang perampok yang belum roboh, yakni si tinggi besar dan si gemuk pendek, yang ternyata memiliki kepandaian lumayan juga, melihat nasib ketiga kawannya, lalu menjadi ngeri dan takut. Mereka hendak melarikan diri, tapi pedang gadis yang gesit itu mengurum dan menahan mereka. Kemudian si gemuk pendek menggunakan akal busuk dan memperlihatkan kekejaman dan kejahatannya. Dia meloncat ke belakang kawannya si tinggi besar, lalu mendorong kawannya itu dengan keras ke arah Tian Hwa. Sehabis melakukan ini, dia meloncat ke atas melalui jendela dan kabur. Tian Hwa cepat berkelit menghindar diri dari tubuh rukan dan langsung menusuk ke arah dada si tinggi besar yang dikorbankan oleh kawannya sendiri sehingga si tinggi besar roboh dan menjadi korban orang-orang kampung pula. Sementara itu Tian Hwa yang merasa gemas dan benci kepada kepala perampok yang curang dan pengecut itu, segera menggerakkan tubuh mengejar keluar jendela. Ketika tiba di atas genteng, ia melihat bayangan kepala perampok itu bergerak-gerak jauh di depan, maka segera ia mengeluarkan kepandaian mengejar cepat. Ternyata dalam hal kepandaian ginkang ia masih menang jauh, maka sebentar saja ia dapat mengejarnya. Si pendek gemuk itu dengan gemas lalu berlaku nekat dan melawan mati-matian, tapi dalam beberapa jurus saja dia terpaksa mengakui keunggulan Wong Ho Sian Liang walaupun masih sangat muda namun memiliki kepandaian yang berlipat ganda lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri. Sebuah tusukan yang tepat menembus lehernya membuat dia roboh berguling-guling dari atas genteng dalam keadaan tidak bernyawa pula. Setelah mendengar cerita kepala kampung, maka seluruh penduduk baru mengerti mengapa Tan Cungcu demikian berubah. Tidak tahunya, beberapa pekan yang lalu, pada suatu malam, lima orang penjahat itu masuk dan menyerbu. Dari atas genteng ke dalam gedung Tan Cungcu. Lalu mereka itu mengancam kepala kampung untuk memeras rakyat dan menyerahkan semua hasil pemerasan kepada mereka. Mereka ini bersembunyi di dalam gedung Tan Cungcu dengan menyamar sebagai pengawal-pengawal yang katanya datang dari kota raja. Tentu saja Chun Sen juga mereka yang membunuhnya. Semua keluarga kepala kampung tidak berdaya dan tidak seorang pun berani membuka rahasia mereka karena itu berarti bencana bagi keluarga kepala kampung itu. Semua penduduk kampung menyambut kedatangan Tian Hwa yang menyerah tubuh si gemuk pendek yang tak berfernyata lagi itu dengan sorakan gemuruh. Mereka berterima kasih sekali, terutama Tan Cungcu sendiri. Kepala kampung yang sudah tua ini mengumpulkan seluruh keluarganya dan bersama-sama mereka berlutut sambil menganggukan-nggukan kepala di depan Tian Hwa. Tentu saja gadis itu menjadi reput dan bingung karena tak mungkin ia dapat mencegah orang sebanyak itu yang berlutut padanya, maka tiada lain jalan baginya selain ikut pula berlutut membalas hormat mereka. Maka berpestalah seluruh kampung pada hari itu dan tiap bibir menyebut-nyebut nama Wang Ho Sian Li. Pada keesokan harinya, setelah menanyakan jalan, Tian Hwa meninggalkan kampung Lunsuan dengan diantar oleh seluruh penduduk kampung, tua muda, laki-laki perempuan, sampai jauh di luar kampung. Gadis ini diberi seekor kuda yang bagus dan banyak pula bekal makanan dan pakaian yang diberikan padanya dengan setengah memaksa sehingga ia tidak dapat menolak lagi. Di sepanjang jalan, Tian Hwa merasa betapa senangnya memberi pertolongan kepada orang yang sedang menderita kesukaran, dan jika ia mengenang kembali kemesraan yang ia dapat dari para penduduk kampung Lunsuan, ia tidak merasa hidup sebatang kera lagi, bahkan merasa bahwa seluruh penduduk kampung itu adalah saudara dan keluarganya. Karena telah mendapat petunjuk dari kepala kampung tan tentang jalan dan jurusan yang menuju ke kota raja, pula karena kini telah mempunyai seekor kuda yang kuat dan cepat larinya, maka perjalanan Tian Hwa menjadi lancar dan cepat. Biarpun semenjak kecil hidup di atas air sungai Wong Ho, tapi karena kakeknya seorang yang berpemandangan luas, maka ia pernah dilatih menunggang kuda, sehingga kini tidak kaku lagi dan dapat melakukan perjalanan jauh dengan kuda. Beberapa hari lewat tanpa terjadi sesuatu yang penting. Pada hari yang ketiga, Tian Hwa tiba di tepi sebuah sungai tapi jika dibandingkan dengan Wong Ho tampak tidak berarti, tapi cukup lebar karena pada waktu itu musim hujan telah tiba, Tian Hwa telah diberitahu oleh orang di kampung yang baru dilewatinya bahwa jembatan besar yang menyeberangi sungai itu terdapat kira-kira lima lidi sebelah barat. Karena semenjak kecil selalu hidup dekat sungai, maka melihat sungai ini timbulah kegembiraan Tian Hwa. Ia melihat di tempat itu sunyi sekali, maka segera ia tambatkan kudanya pada sebatang pohon dan ia cepat menanggalkan pakaian luarnya dan mengganti pakaian mandi yang ringkas. Rambutnya yang panjang itu ia gelung ke atas dan diikatnya dengan sepotong sutra halus. Kemudian ia terjun ke dalam air yang dalam dan mengalir deras itu. Sebentar kemudian tubuhnya berenang hilir mudik dengan cepat sekali dan Tian Hwa merasa tubuhnya segar dan enak. Alangkah nikmatnya mandi di sungai yang airnya dalam dan dingin itu. Ternyata air sungai itu jernih dan lebih dingin daripada air sungai Wong Ho, maka Tian Hwa merasa betah sekali mandi di situ. Ia menyelam ke dalam air mencari kerang dan mengejar ikan-ikan kecil yang bermacam-macam warna dan Bentuknya, seperti yang tiap hari dilakukannya di Wong Ho dulu ketika ia masih kecil. Pada saat seperti itu ia lupakan segala, lupakan orang tua yang sedang dicarinya, lupakan kakek yang ditinggalkannya, pendeknya lupakan segala kesusahan dan hanya merasa gembira dan bahagia. Ia merasa dirinya benar-benar menjadi dewi air. Air sungai itu makin kehilir makin besar dan dalam kegembiraannya, Tian Hwa telah berenang mengikuti aliran air sungai jauh juga dari tempat kudanya ditambatkan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di permukaan air, agak jauh kehilir. Sebuah perau kecil yang indah terombang ambing di permukaan air karena sedang diserang oleh seekor ular air warna hitam yang besar dan panjang. Ular itu telah menggunakan ekor dan tubuhnya membelit perau dan kepala dijulurkan ke dalam hendak menerkam seorang yang mempertahankan dirinya dengan sebuah dayung kayu dan mencoba untuk memukul kepala ular itu dengan dayung. Tapi usaha orang itu sia-sia karena kepala ular makin dekat dan tiap saat tentu ia akan menjadi mangsa binatang itu yang agaknya tidak terburu-buru untuk segera menerkam mangsanya dan hendak mempermainkan lebih dulu. Melihat ini, Tian Hwa mempercepat berenangnya menuju ke perau itu dan sekali ni loncat sambil menekan pinggiran perau, ia telah berada di atas perau dan tanpa berkata ia telah merampas dayung dari tangan orang itu. Orang itu ternyata seorang tua yang berpakaian bangsawan dan sikapnya gagah dan kini berdiri dengan matel, terbelalak memandang gadis yang pakaian dan keadaannya bagaikan seorang dewi yang baru saja muncul dari kerajaan Heiliongong yang berada di bawah air. Dalam keadaan yang demikian mendesak untuk menolong jiwa orang Tian Hwa tidak menggunakan banyak peradatan dan upacara lagi, bahkan ia lupa bahwa dengan pakaiannya yang ringkas dan basah itu sebetulnya tidak pantas untuk Memperlihatkan diri di depan seorang laki-laki lah menggunakan dayung itu untuk memukul kepala ular Tadi ketika dayung itu masih berada di tangan laki-laki bangsawan itu dan digunakan untuk menyerangnya, binatang itu dengan mudah dan secara main-main mengelakkan tiap pukulan Kini menghadapi serangan Tian Hwa, sekali pukul saja dayung itu tepat mengenai kepala ular sehingga ular itu mengamuk karena merasa sakit Dari mulutnya keluar busa dan ia menyembur-nyembur dan mendesis-desis Tapi Tian Hwa tidak takut bahkan ia menggunakan dayungnya menghantam tubuh dan ekor yang melilit perahu Ular itu memberontak keras dan perahu itu hampir terguling dan terbalik Orang tua bangsawan itu berteriak ketakutan karena dia tidak pandai berenang dan jika jatuh ke dalam air berarti mati baginya Maka dia berpegang kepada pinggiran perahu dan duduk dengan tubuh menggigil Melihat hal ini, Tian Hwa lalu melompat ke dalam air dan menggunakan tangannya menahan badan perahu sehingga tidak berguncang lagi Tapi pada saat itu, ular yang panjangnya lebih 10 kaki itu meluncur di permukaan air dan menyerangnya dengan hebat dan mulut terbuka lebar Awas bangsawan itu menjerit ngeri ketika melihat hal ini Tapi Tian Hwa cepat bergerak menjauhi perahu karena ia hendak memancing ular itu menjauhi perahu Kalau harus bertempur di dekat perahu, maka ia akan sibuk sekali dan harus memecah perhatian dan tenaganya menjadi dua Sebagian untuk melawan ular, sebagian lagi untuk menjaga perahu Ia berenang cepat dan dikejar dari belakang oleh ular itu Sebetulnya, melihat badan ular yang panjang dan kelihatan licin berlenggang lengkuk itu Timbul ngeri dan jijik di dalam dada Tian Hwa Tapi sekali-kali tidak merasa takut Ia mencari akal untuk melawan sebaiknya dan secepatnya menjatuhkan atau membinasakan ular itu Tiba-tiba ia membalik dan berenang sambil telentang menghadapi ular itu Ia sengaja berenang perlahan dan kadang-kadang mengangkat tubuhnya tinggi untuk memanaskan hati ular itu Benar saja, ular itu makin marah dan mempercepat berenangnya Ia kini meluncur cepat sekali ke arah gadis itu dengan mulut dibuka selebar-lebarnya Tian Hwa membuat perhitungan tepat, lalu ia siap sedia Ketika ular datang mendekat dan menerjangnya dengan mulut terbuka lebar sehingga giginya yang runcing tampak nyata Tian Hwa memapakinya dengan dayung di tangan dan gerakan dayungnya sedemikian rupa Sehingga dayung kecil itu tepat sekali memasuki mulut ular dan terus disodokan ke dalam sehingga memasuki perutnya Ular itu berontak, sebagian tubuh belakang dan ekornya menyabet-nyabet dan berdaya melepaskan diri Tapi tusukan dayung itu terlampau dalam sehingga hampir saja seluruhnya masuk ke dalam tubuh Ia hendak seluluk, menyelam, tidak dapat, hendak berenang lari pun sukar karena kepala dan leher tidak dapat digerakan lagi Maka ia hanya dapat menggerak-gerakan tubuh belakangnya melilit-lilit dan berputar-putar menimbulkan ombak besar pada air Yang telah mulai memerah bercamput dengan darahnya yang keluar dari mulut yang tak berdaya itu Sementara itu, Tian Hwa berenang cepat menuju ke perahu kecil indah yang kini terputar-putar di tengah sungai Karena tidak ada dayung yang mengemudikannya lagi Bangsawan tua tadi hanya duduk bengong karena masih merasa ngeri dan heran melihat perkelahian antara ular dan gadisaneh itu Dan dari tepi sungai tampak beberapa orang laki-laki berteriak-teriak bingung Tian Hwa lalu menghampiri perahu dan sambil berenang ia mendorong perahu itu ke pinggir di mana orang-orang menyambut perahu itu dengan teriakan-teriakan girang Kau, kau, manusia kah? tanya bangsawan tua itu Tian Hwa memandangnya dengan senyum manis Wajah bangsawan itu mendatangkan rasa simpatinya Karena wajah itu membayangkan watak yang agung dan gagah Aku orang biasa saja yang kebetulan lewat di sini Bangsawan tua itu tak dapat berkata apa-apa lagi Dan sementara itu perahunya telah tiba di tepi dan banyak tangan kini membantunya ke tepi Begitu naik, bangsawan itu lalu melepas baju luarnya yang lebar dan indah lalu melemparkannya ke arah Tian Hwa yang masih berada di air Sio Chia, kau pakailah ini dan naiklah Aku ingin sekali bicara denganmu dan menyatakan terima kasihku Tian Hwa makin tertarik melihat kesopanan dan kebaikan orang tua itu Apalagi sikap orang tua yang terus terang dan tanpa banyak peradatan itu mengingatkannya akan kakeknya Ia tahu bahwa dalam pakaian mandinya tak pantas kalau ia keluar dari air Maka ia lalu menggunakan pakaian luar bangsawan itu untuk menutupi tubuhnya dari pundak sampai ke lutut Lalu mendarat Semua orang heran melihat Tian Hwa dan memandang dengan bengong Bahkan beberapa orang bertanya Siapakah gadis cantik ini karena banyak mati orang memperhatikannya Tian Hwa menjadi tidak senang dan malu Maka bangsawan itu membentak Kalian semua manusia yang tidak bisa diharapkan Baru ada serangan ular begitu saja kalian melarikan diri dan semua memikirkan keselamatan diri sendiri dan meninggalkan aku seorang diri di tengah sungai Sungguh semangat kalian dibandingkan dengan semangat tikus pun masih kalah besar Lihatlah Sio Chia ini Ia adalah seorang wanita yang gagah perkasa Dengan sebatang dayung kecil ia berhasil membuat ular air tadi tak berdaya Ia menusuk mulut ular itu sehingga dayung perahuku masuk sampai ke perut ular Ha, ha, sungguh hebat, sungguh lucu Aku ingin sekali melihat muka ular air itu sekarang Tadi ketika ia menyerangku sangat ganas sekali Kemudian bangsawan itu bertanya kepada Tian Hwa tentang asal usulnya yang dijawab oleh gadis itu dengan sederhana saja Aku adalah seorang dari sungai Wong Ho dan hidup sebagai nelayan Aku pada waktu ini sedang merantau meluaskan pengalaman dan hendak pergi ke kota raja Mendengar kata-kata gadis yang sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan peradatan seperti yang biasa Ia mendengar orang bersopan-sopan padanya Pembesar itu semakin tertarik Lalu ia memperkenalkan diri Ternyata bangsawan itu adalah seorang pangeran bernama Cuan Kong yang menduduki tempat penting juga di dalam istana raja Pada waktu itu dia sedang pesiar dan dengan diikuti oleh beberapa orang teman dan pengawal Dia lewat di tempat itu dan bermain-main di atas perahu Tidak disangkanya sama sekali bahwa di sungai yang tak berapa besar itu terdapat ular air yang demikian besar dan galak Sehingga hampir saja menewaskan jiwanya kalau tidak segera datang gadis itu menolong Ketika melihat ular itu, semua sahabat dan pengawalnya cepat-cepat mendayung perahu dan berenang lari ke tepi Tanpa sedikit pun pedulikan jiwa pangeran itu Oleh karena pertolongan ini maka pangeran itu sangat berterima kasih kepada Tian Hwa Li Hiap tentu seorang pendekar gagah Bolehkah aku mengetahui nama dan julukanmu aku bernama Tian Hwa Dan sudah lama ada orang menyebut diriku Wang Gao Sian Li Jawab Tian Hwa Kemudian gadis itu memohon diri karena teringat akan kuda dan pakaiannya Li Hiap, kalau hendak ke kota raja, marilah ikut saja dengan kami Kami ada kendaraan dan kuda di kampung dekat itu Tian Hwa menolak dengan halus bujuk oleh bangsawan yang sangat hendak memperlihatkan keramahan sekedar membalas budi Tetapi gadis itu Dan biarpun dibujuk berterima kasih dan dan kebaikan untuk menolak Le Peh, kakeku selalu berkata bahwa manusia hidup harus selalu menolong sesamanya di saat yang perlu Karena untuk itulah kita dilahirkan di dunia ini Aku hanya mentaati pesan kakeku dan sekali-kali bukan hendak menanam budi dan mengharap balas Nah, selamat tinggal, Le Peh Tian Hwa adalah seorang gadis didikan kampung yang tidak tahu akan ada istiadat atau tata kera kesopanan Maka ia pun menyebut bangsawan itu dengan Le Peh atau Paman saja, panggilan yang selalu ditujukan kepada seorang laki-laki tua Tapi pangeran itu tidak marah bahkan ia terharu sekali mendengar kata-kata filsafat yang tinggi itu keluar Begitu saja dari mulut seorang gadis muda yang berilmu silat tinggi ini Padahal gadis itu sedemikian bodoh dan sederhana sehingga menyebut orang dengan patut saja tidak pandai Tian Hwa lalu meloncat ke dalam air kembali dan dari situ ia melemparkan jubah luar pangeran itu ke darat sambil berkata Aku kembalikan pakaian luar, terima kasih sehabis berkata demikian Ia menggerakkan kaki tangannya dan sebentar saja ia lenyap di bawah permukaan air Pangeran Ciuan Kong dan kawan-kawan serta sekalian pengiringnya merasa kagum dan heran sekali Dan berkali-kali pangeran tua itu menghela nafas karena merasa kecewa dan menyesal tak dapat bicara dan mengetahui riwayat gadis itu lebih banyak lagi Dia merasa tertarik dan suka sekali kepada gadis itu Kemudian setelah menegur lagi orang-orangnya yang memperlihatkan sifat pengecut ketika menghadapi bahaya Dia lalu kembali ke kota raja Tian Hwa berenang kembali ke tempat semula dan alangkah kagetnya ketika ia tidak melihat lagi kudanya di tempat tadi Kuda dan bungkusan pakaiannya telah lenyap Ia menjadi bingung sekali dan hampir saja menangis di pinggir sungai itu karena tak mungkin ia melanjutkan perjalanan dengan pakaian seperti itu dan pakaian mandinya basah pula Dengan bingung dan gemas Tian Hwa berlari cepat menuju ke jembatan untuk menyeberangi sungai itu karena ia merasa di tempat itu tentu terdapat kampung di mana ia dapat meminjam pakaian Untung baginya bahwa ketika itu sudah hampir senja sehingga ia tidak lama menanti hari menjadi gelap dan memasuki sebuah kampung di dekat jembatan itu Dengan menggunakan kepandainya, mudah saja ia memasuki rumah yang agak besar dan indah bagaikan seorang maling yang pandai ia masuk ke dalam kamar dan memilih seperangkat pakaian wanita Akhirnya ia mendapat juga pakaian berwarna biru yang lumayan dan segera dipakainya lalu ia pergi dari rumah itu Karena ia tidak ingin lagi keesokan harinya terlihat oleh pemilik pakaian yang dicurinya itu, maka malam itu juga ia menyeberang sungai dan tiba di sebuah dusun Ia naik ke atas wungan dan tidur di atas rumah orang Hawa sangat dingin, tetapi Tian Hwa sudah biasa tidur di udara terbuka sehingga hawa dingin tidak lagi merupakan gangguan hebat baginya Apalagi ia telah memakai pakaian yang agak tebal maka sebentar saja ia telah tidur nyenyak di atas genteng rumah orang Terima kasih telah menonton!